Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam Jumpa kembali di channel ini Pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang Materi Momentum dan Impuls Dan ini adalah materi Lanjutan di Kelas 10 semester ke-6nya Ada pun tujuan dari pembelajaran kita ini Adalah setelah mengikuti Pembelajaran, siswa atau peserta Diri diharapkan mampu Satu, mendefinisikan tentang Impuls dan momentum Lalu yang kedua, merumuskan hukum Kekalan momentum Yang ketiga, mendefinisikan Tentang tumbukan dan jenisnya Yang keempat, menerapkan hukum kekalan momentum Dalam berbagai masalah kehidupan Yang kelima, merancang roket sederhana Atau alat peragak ayunan balistik Dan mempresentasikannya Dengan tekun, teliti, jujur Proaktif, mandiri, kreatif Dan bertanggung jawab Baik Sebelum kita lanjut Kita perhatikan dulu gambar berikut Ini ada tiga gambar Gambar pertama Itu Dua mobil bertabrakan Gambar kedua Orang yang sedang main bola biliar Dan gambar ketiga Orang yang sedang bermain Bulu tangkis Ini adalah gambar Ahmad Tontowi ya A Bagaimana keadaan kedua mobil itu Setelah bertabrakan B Bagaimana posisi Bola biliar setelah bertumbukan Si Kemana ke arah kok Tersebut setelah dipukul Jadi ketiga peristiwa ini adalah Tumbukan Ini masuk dalam konsep momentum Kedua mobil bertabrakan Itu adalah momentum juga Lalu di bola biliar ini Ketika bola putih ini Menabrak Kesembilan bola ini Maka akan terjadi tumbukan Di antara bola-bola ini Lalu untuk bulu tangkis ini Akan terjadi tumbukan Antara kok Dengan raketnya Ya Oke Kita akan coba lihat Konsepnya Yang pertama Momentum dan impuls Untuk memahami pengertian momentum Kita coba lihat Bahas ini Dua gambarnya Yang pertama ini Gambar gajah Yang kedua Gambar apel Kemudian ditembak Dengan peluru ini Ada gambar pelurunya Gajah yang sedang berlari lambat Atau kecepatan kecil Sangat sulit dihentikan Karena gajah memiliki masa yang sangat besar Bener gak ya Ya Dalam kehidupan sehari-hari Momentum Sering juga diartikan Sebagai Tingkat Mudah sulitnya Suatu benda Dihentikan Tingkat Mudah sulitnya Suatu benda Dihentikan Nah barangkali Kalau Gajah Dengan kecepatan yang Sangat lambat sekalipun Tetapi karena Masa ini yang sangat besar Kita akan sangat kesulitan Untuk menghentikannya Oleh karena itu Momentum Disini Dipengaruhi oleh Masa Lalu Yang kedua Kita coba lihat Tentang peluru ini Ini ada apel Jauh lebih besar Dari pelurunya Sebutan peluru Yang ditembakkan Akan sangat sulit Dihentikan Karena peluru tersebut Memiliki Kecepatan yang Besar Atau Tinggi Jadi Momentum Juga Mengandung Kecepatan Sehingga dalam Konteks ini Ada dua Bagian dari momentum Yang pertama Adalah Masanya Yang kedua Adalah Kecepatannya Coba kita Lihat dulu Video Berikut Ini Adalah Video yang berkaitan Dengan konsep Momentum dan Impuls Pertemuan kita Pada kesempatan ini Ini Adalah salah satu Aplikasi ya Dari konsep Momentum dan Impuls Sebuah roket Ini mau Diterbangkan Di dalam Roket Dimanfaatkan juga Konsep Momentum Oke Kita perhatikan Roketnya bergerak Ya pertanyaannya Barangkali Bagaimana Konsep Momentum Di Dalam Roket ini Ketika roket Ini Dibakar Gas Ini Dibakar Maka Terjadi Perubahan Momentum Tetapi Yang membuat Roket Bisa bergerak Bukan karena Perubahan Kecepatannya Tetapi Karena Perubahan Masa Dari gas Yang dibakar Di awal tadi Kita sudah melihat Bahwa momentum itu Terdiri dari Dua besaran Yaitu Masa Dan Kecepatannya Untuk roket Maka Perubahan Momentum Yang menyebabkan Roket ini Bergerak Dihasilkan Oleh Perubahan Masa Baik Nanti Kita akan Bahas Di Belakang Bagaimana Hubungan Dari Perubahan Masa Ini Sehingga Roketnya Bisa Meluncur Oke Dari Gambar Sebelumnya Kemudian Dan Dari Video Yang Kalian Perhatikan Tadi Maka Coba Kita Simpulkan Apa Itu Momentum Momentum Tadi Di awal Saya Sebutkan Adalah Tingkat Mudah Sulitnya Suatu Benda Dihentikan Atau Dalam Fisika Momentum Itu Didefinisikan Sebagai Hasil Perkalian Antara Masa Dan Kecepatan Benda Pada Saat Tertentu Jadi Komponennya Masa Dan Kecepatan Momentum Merupakan Besaran Fektor Dalam Fisika Momentum Itu Disimbolkan Dengan P Ada Tanda Panahnya Menyatakan Fektor Adalah Masa Dikali Kecepatan Jadi Ini Fektor P Ini Dibentuk Dari Fektor Kecepatan Perkalian Skalar Dengan Fektor Menghasilkan Besaran Fektor Keterangannya P Momentum Satuan Dari Masa Dan Kecepatannya Jadi Kilogram Meter Per Sekun P Kecepatan Dan Masa Satuannya Kilogram Lalu Lalu Yang Kedua Di Materi Kita Ini Ada Impuls Impuls Disimbolkan Dengan I Dalam Fisika Simbol Ini Ada Beberapa Yang Pertama Mungkin I Juga Simbol Dari Moment Inersia Nanti Di Kelas Sebelah Sipa Dan I Juga Bisa Menjadi Simbol Arus Listrik Yaitu Nanti Materi Di Kelas 12 Sipa Pada Kesempatan Ini Kita Simpulkan Sebagai Simbolnya Impuls Impuls Merupakan Hasil Perkalian Antara Gaya Dan Selang Waktu Saat Gaya Bekerja Gaya Dan Selang Waktu Impuls Juga Merupakan Besaran Fektor Karena Dibentuk Dari Fektor Gaya Didefinisikan Tadi Gaya Dan Selang Waktu Jadi Kita Dapat Nyatakan Seperti Ini Dalam Hubungannya Dengan Momentum Impuls Yang Ini Juga Ternyata Adalah Perubahan Momentum Nanti Kita Akan Bahas Di Belakang Perubahan Momentum Ini Perubahan Momentum Keterangannya Bahwa F Itu Gaya Satuan Newton I Itu Impuls Sehingga Satuannya Newton Sekon Dan Delta T Adalah Selang Waktu Satuannya Sekon Oke Kita Akan Lanjutkan Apa Hubungan Momentum Dan Impuls Ini Ada Gaya Kemudian Gayanya Bekerja Dari Selang Dari Waktu T1 Ket2 Sehingga Dia Menggunakan Selang Waktu Delta T Maka Impuls Merupakan Perubahan Momentum Impuls Dalam Konteks Ini Adalah F Dikali Delta T Sama Dengan P2 Dikurang P1 Jadi Jadi Adik Adik Sekalian Ingat Bahwa Impuls Juga Ada Kaitannya Dengan Momentum Jika Momentum Berubah Maka Dalam Hal Itu Akan Dijumpai Juga Adanya Impuls Kita Lanjutkan Kita Akan Bahas Juga Tentang Hukum Kekekalan Momentum Ini Ada Dua Trolley Trolley A Dan Trolley B Keduanya Bergerak Ke Kanan Dan Kita Buat Kecepatan Trolley A Jauh Lebih Besar Dari B Sehingga Suatu Saat Trolley A Ini Akan Menumbuk Trolley B Saat Terjadi Tumbukan Lihat Kontak Ini Ada Gaya Kontak F A Akan Mendorong B Ke Kanan Dan B Akan Menghambat A Sehingga Arah Berkebalikan Setelah Terjadinya Tumbukan Ini Maka Kedua Benda Akan Seperti Ini A Akan Melambat Dan Dia Mengalami Perubahan Kecepatan Kita Sebut PA Aksen Aksen Itu Artinya Setelah Bertumbukan Dan B Akan Mengalami Pertambahan Kecepatan Sehingga Kita Sebut Dia PB Aksen Jumlah Momentum Menurut Hukum Kalau Momentum Suatu Sistem Tertentu Yang Tidak Dipengaruhi Oleh Gaya Luar Jadi Tidak Ada Pengaruh Dari Gaya Luar Selalu Bernilai Tetap Jadi PA Momentum A PB Momentum B Sebelum Bertumbukan Akan Sama Dengan PA Aksen Dan PB Aksen Kalau Kita Uraikan Maka MA PA Tambah MB PB Sama Dengan MA PA Aksen Setelah Terjadi Tumbukan Dan MB PB Aksen Dalam Konteks Penerapan Hukum Kekalan Momentum Ini Adik-adik Sekalian Harus Ingat Bahwa Kecepatan Adalah Fektor Jadi Arah Itu Perlu Diperhatikan Apakah Kedua-duanya Berlawanan Arah Kalau Berlawanan Arah Tentunya Ada Satu Kecepatan Yang Kita Nyatakan Bertanda Negatif Kita Lihat Video Berikut Yang Berkaitan Dengan Bentuk Dari Hukum Kekalan Momentum Ini Adalah Peristiwa Hukum Kekalan Momentum Bahwa Momentum Benda Yang Berda Akan Senantiasa Tetap Sekarang Gimana Kalau Empat Oke Maka Empat Bola Yang Akan Bergerak Satu Bola Yang Diam Kemudian Apa Apa Yang Terjadi Kalau Iya Oke Itu Adalah Ilustrasi Yang Bisa Kita Lihat Sebagai Konsep Hukum Kekalan Momentum Atau Yang Ini Dua Bola Satu Besar Dan Kecil Dijatuhkan Iya Kita Kita Ulang Coba Diulang Maka Akan Bertumbukan Saat Bola Kecil Dan Besar Menumbuk Lantai Iya Oke Bola Kecil Terpelanting Cukup Tinggi Itu Adalah Contoh Konsep Hukum Kekalan Momentum Dalam Kehidupan Yang Berikut Kita Lanjut Dengan Tumbukan Tumbukan Itu Diartikan Sebagai Tabrakan Yang Terjadi Antara Dua Buah Benda Dalam Konsep Fisikanya Nanti Kita Bidakan Atas Tiga Jenis Yang Pertama Kita Coba Bahas Tumbukan Lenting Sempurna Lalu Yang Kedua Tumbukan Lenting Sebagian Dan Ketiga Tumbukan Tidak Lenting Yang Pertama Coba Kita Lihat Tumbukan Lenting Sempurna Ini Perhatikan Ada Bola A Dan Bola B Berlawanan Bola A Memiliki Kecepatan P1 Bola B Memiliki Kecepatan P2 Dan Suatu Saat Mengalami Tumbukan Keduanya Bertumbukan Setelah Bertumbukan Maka PA Berbalik Arah Jadi Kekiri PB Berbalik Arah Kekanal Jadi Disini Terjadi Yang Namanya Perubahan Arah Kecepatan Jadi Tolong Kita Perhatikan Kalau P1 Kita Sebut Sebagai Tanda Positif Maka P2 Harus Tanda Negatif Ada Ciri-ciri Dari Tumbukan Lenting Sempurna Ini Yang Pertama Pada Tumbukan Lenting Sempurna Berlaku Hukum Kekalan Momentum Artinya Momentum Sebelum Tumbukan Akan Sama Dengan Sesudah Tumbukan Ini Kalau Kita Gabung Untuk Kecepatan Sebelum Dan Sesudah Tumbukan Benda Ini Dia Akan Sama Nilainya Dengan Resultan Momentum Sesudah Dengan Sebelum Tumbukan Benda B Nanti Kita Akan Coba Terapkan Ini Lalu Yang Kedua Ciri Dari Lenting Sempurna Sempurna Berlaku Hukum Kekalan Energi Kinetik Energi Kinetik Sebelum Tumbukan Akan Sama Dengan Resultannya Sebelum Tumbukan Akan Sama Dengan Resultan Energi Kinetik Kedua Benda Setelah Tumbukan Lalu Yang Ketiga Ciri Dari Tumbukan Ini Adalah Koefisien Restitusinya Bernilai Satu Apa Itu Koefisien Restitusi Koefisien Restitusi Adalah Perbandingan Resultan Kecepatan Sesudah Tumbukan Dengan Sebelum Tumbukan Resultan Kecepatan Sesudah Tumbukan Kita Jumlahkan Ini Dengan Sebelum Tumbukan Perbandingan Maka P1 Aksen Kurang P2 Aksen Per P1 Kurang P2 Kita Buat Tanda Negatif Karena Nanti Selalu Arahnya Akan Berkebalikan Dari Arah Semula Resultannya Sama Sama Dengan Ini Hasilnya Satu Sehingga Disimpulkan Kofisi Restitusi Yang Disimpulkan Dengan E Nanti Untuk Lenting Sempurna Nilainya Adalah Satu Lalu Yang kedua Adalah Tumbukan Lenting Sebagian Nah Jenis Tumbukan Lenting Sebagian Ini Misalnya Bola Kasti Yang Yang Dijatuhkan Pada Lantai Tumbuk Lenting Sebagian Merupakan Tumbukan Antara Dua Benda Yang Jumlah Energi Kinetik Sesudah Terjadi Tumbukan Lebih Kecil Daripada Jumlah Energi Kinetik Sebelum Terjadi Tumbukan Kemana Sebagian Energi Kinetik Awalnya Energi Kinetik Awal Ini Sebagian Berubah Menjadi Energi Kalor Saat Benda Bertumbukan Namun Ciri Dari Tumbukan Senting Sebagian Ini Adalah Tetap Berlaku Hukum Kegekalan Momentum Sehingga Kita bisa Katakan Momentum Awal Sama Dengan Momentum Akhir Lalu Ciri Yang Kedua Koefisi Restitusi Dari Ini Adalah Bahwa Perbandingan Resultan Kecepatan Sesudah Tumbukan Dengan Sebelum Tumbukan Itu Lebih Besar Dari Nol Dan Lebih Kecil Dari Satu Nanti Kita Akan Coba Pergunakan Kunci Hukum Kekalan Momentum Ini Untuk Menyelesaikan Kasus Yang Berhubungan Dengan Lenting Sebagian Lalu Jenis Tumbukan Yang Ketiga Adalah Tidak Lenting Atau Sering Sebut Tidak Lenting Sama Sekali Tumbukan Jenis Ini Merupakan Tumbukan Antara Dua Benda Yang Setelah Terjadi Tumbukan Ini Sifatnya Kedua Benda Menjadi Satu Dengan Kecepatan Yang Dua Benda Menyatu Dengan Kecepatan Yang Sama Bergabung Dan Sifat Atau Cirinya Ini Adalah Kofis Institusi Perbandingan Resultan Kecepatan Benda Sesudah Dengan Sebelum Tumbukannya Bernilai Nol Berarti Konsep Ini Tidak Dapat Kita Gunakan Untuk Menyelesaikan Kasus Kasus Tumbukan Tidak Lenting Tetapi Dalam Tumbukan Tidak Lenting Tetap Berlaku Hukum Kekalan Momentum Momentum Misalnya Bendanya A dan B Awal Ini PA Tambah PB Sama Dengan Momentum Setelah Tumbukan PB Aksen Tambah PB Aksen Hanya Disini Yang perlu Dipahami Adalah Arah Karena Ini Adalah Fektor Oke Lalu Kita Akan Coba Lihat Contoh Tumbukan Pada Lantai Ini Adalah Jenis Tumbukan Lenting Sebagian Tadi Ini Bola A Ketinggian Dari Lantai H1 Kemudian Dia Jatuh Menumbuk Lantai Dia Akan Memantul Tetapi Setelah Memantul Ketinggiannya Hanya Sampai H2 Perhatikan Disini Terjadi Perubahan Ketinggian Kenapa Sebegitu Karena Saat Bola A Ini Bertumbukan Dengan Lantai Sebagian Energi Yang Dimilikinya Hilang Menjadi Energi Kalor Di Lantai Ini Akibatnya Energi Kinetik Yang Nantinya Berubah Menjadi Energi Potensial Itu Sebagiannya Berkurang Lalu Kita Akan Pergunakan Konsep Gerak Jatuh Bebas Untuk Menentukan Kecepatannya Agar Nanti Kita Bisa Tentukan Besar Yang Berkaitan Dengan Konsep Momentum Pada Saat Di Posisi A Maka Kecepatannya Nanti Menumbuk Lantai Adalah Gerak Jatuh Bebas Akar Dari 2 GH1 Kemudian Dia Menumbuk Lantai Dan Naik Sampai Maksimum Nanti H2 Setelah Itu Kecepatannya Saat Jatuh Dari H2 Saat Menumbuk Lantai Akar 2 GH2 Gerak Jatuh Bebas Kemudian Dia akan Memantul Dan Mencapai Tinggi Maksimum Di H3 Yang Jelasnya Nanti H2 Lebih Besar H3 Sehingga Terus Semakin Pendek Semakin Pendek Hingga Suatu Saat Bola Akan Berhenti Di Lantai Lalu Bagaimana Cara Menentukan Koefisi Restitusinya Koefisi Restitusi E Tadi Adalah Perbandingan Kecepatan Kalau kita Lihat A dan B Sesudah Tumbukan Berarti P2 Dengan Sebelum Tumbukan P1 Kita Bandingkan 2G Dengan 2G Itu Bilangan Yang Sama Bisa Saling Kita Hilangkan Sehingga Kita Dapatkan Akar dari H2 Per H1 Atau Jika Misalnya Diinformasikan Ketinggian Yang Lain Juga Tetap Berlaku Akar Dari H3 Per H2 Sama Juga Akar Dari H4 Per H3 Sesudah Tumbukan Dengan Sebelum Tumbukan Ini Tetap Berlaku Lalu Penerapan Hukum Mekalan Momentum Yang Pertama Atau Gaya Pendorong Meket Di Awal Tadi Kita Lihat Videonya Konsep Momentum Dan Impuls Juga Diterapkan Pada Roket Ketika Roket Bergerak Semburan Gas Kebelakang Menyebabkan Roket Terdorong Kedepan Lalu Semburan Gas Yang Terbakar Lalu Gaya Dorong Apa Gaya Dorong Yang Disini Yang Mendorong Roket Ini Adalah Kecepatan Perubahan Momentum Yang Berubah Tadi Di Awal Kita Bahas Adalah Masanya Jadi Perubahan Momentum Disebabkan Perubahan Masa Gas Yang Terbakar Perubahan Masa Gas Menjadi Gaya Dorong Dengan Menghubungkan F Delta T Sama Dengan Delta P Perubahan Momentum Maka Disimpulkan Disini Gaya Dorong Roket Itu Adalah P Aksen Kurang P Atau Boleh Juga Kalau Kita Tinjau Dari Roket Kalau Bawah Dari Bumi Tempat Diluncurkan Adalah Penel Kurang P Aksen Jadi Intinya Disini Gaya Dorong Roket Perubahan Momentum Yang Disebabkan Perubahan Masa Artinya Momentum Bisa Berubah Karena Perubahan Masa Lalu Yang Kedua Ayunan Balistik Ayunan Balistik Ini Digunakan Di Dalam Fisika Untuk Menentukan Kecepatan Peluru Jadi Kita Akan Menggunakan Sistem Ini Untuk Menentukan Berapa Kecepatan Sebuah Peluru Yang Ditembakkan Dari Senapan Misalnya Ini Sebuah Peluru Setelah Ditembakkan Maka Dia Akan Menumbuk Balok M Dan Dia Akan Tertanam Peluru Ini Akan Tertanam Di Dalam Kemudian Akan Berayun Secara Bersama Sama Sama Sampai Ketinggian Setelah Bertumbukan Keduanya Akan Memiliki Kecepatan P2 Kita Katakan Sini P2 Jadi Setelah Bertumbukan Peluru Dan Balok Memiliki Kecepatan Yang Sama Konsep Konsep Momentum Dan Impulse Ini Tadi Sudah Kita Bahas Digunakan Menentukan Kecepatan Nah Apa Yang Terjadi Terjadi Disini Setelah Bertumbukan Maka Energi Kinetik Berubah Menjadi Energi Potensial Potensial Oke Kita Akan Pergunakan Itu Lalu Kemudian Kita Pergunakan Hukum Kekekalan Momentum Tadi Ada Perubahan Energi Yang Kedua Hukum Kekalan Momentum Maka Nanti Pada Akhirnya Kita Dapatkan Bahwa Cara Menentukan Kecepatan Peluru Adalah Masa Peluru Tambah Masa Balok Dibagi Masa Peluru Dikali 2 G H Ini Konstanta G Yang Perlu Diperhatikan Adalah Ketinggian Ini Harus Diamati Melalui Percobaan Oke Kita Dapatkan Nanti Kita Lihat Ini Di Aplikasinya Dari Mana Datangnya Oke Setelah Mempelajari Tayangan Ini Maka Uji Konsep Apa Yang Dimaksud Dengan Momentum Apa Tadi Momentum Momentum Adalah Perkalian Antara Masa Dengan Kecepatan Benda Oke Benar Sekali Tuliskan Simbol Momentum Dan Besaran Besarannya Simbol Momentum Adalah P Besaran Besarannya Adalah Masa M Dan Kecepatan P Yang Ketiga Apa Yang dimaksud Dengan Impulse 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 Adalah Perkalian Antara Gaya Bunyi Dan Persamaan Hukum Kualan Momentum Bunyi Hukum Kualan Momentum Tadi Resultan Momentum Benda Sebelum Tumbukan Sama Dengan Sesudah Tumbukan Persamaannya Ini Kalau kita Pergunakan Benda A Dan B Seperti Tadi Boleh PA Tambah PB Sama Dengan PA Aksen Tambah PB Aksen Kalau Diuraikan Lebih lanjut Juga Bisa Nomor Tujuh Apakah Perbedaan Tumbukan Lenting Sempurna Tumbukan Lenting Sebagian Dan Tidak Lenting Sama Sekali Perbedaan Tumbukan Ini Kita Bisa Lihat Dari Ciri-cirinya Barangkali Kalau Lenting Sempurna Pertama Berlaku Hukum Kekalan Momentum Yang Kedua Berlaku Hukum Kekalan Energi Kinetik Lalu Yang Ketiga Cirinya Tadi Koefisi Restitusinya Satu Kalau Tumbukan Lenting Sebagian Cirinya Tidak Berlaku Hukum Kekalan Energi Kinetik Berlaku Hukum Kekalan Momentum Dan Koefisi Restitusinya Lebih Besar Dari Nol Dan Lebih Kecil Dari Satu Lalu Untuk Ciri Lenting Tidak Lenting Sama Sekali Tadi Koefisi Restitusinya Nol Tidak Berlaku Hukum Kekalan Energi Kinetik Berlaku Hukum Kekalan Energi Berlaku Hukum Kekalan Momentum Dan Sifat Yang Paling Utama Adalah Setelah Bertumbukan Keduanya Menyatu Dengan Kecepatan Sama Nomor 8 Apa Yang Dimaksud Dengan Koefisi Restitusi Apa Tadi Koefisi Restitusi Adalah Perbandingan Resultan Kecepatan Setelah Bertumbukan Dengan Sebelum Bertumbukan 9 Bagaimana Menentukan Nilai Koefisi Restitusi Antara Bulan Dengan Lantai Antara Bulan Dengan Lantai Adalah Menggunakan Perbandingan Ketinggian Sesudah Pantulan Dengan Sebelum Pantulan Tapi Jangan Lupa Diakarkan Nomor Sepuluh Tuliskan Cara Menentukan Kecepatan Peluru Melalui Penerapan Tumbukan Tadi Cara Menentukan Itu Melalui Alinan Balistik Caranya Dari Melihat Perubahan Energi Kinetik Menjadi Potensial Lalu Kita Terapkan Kehukalan Momentum Kita Dapatkan Kecepatan Peluru Sama Dengan Masa Peluru Tambah Masa Balok Dibagi Masa Peluru Akar Dari 2GH Ketinggian Peluru Bersama Balok Itu Barangkali Uji Konsep Yang Berkaitan Sebelum Kita Lihat Aplikasinya Nanti Baik Kita Lanjutkan Ke Pemakaian Atau Aplikasi Dari Konsep Konsep Yang Tadi Sudah Kita Pelajari Oke Kita Lanjut Ke Soal Latihan Soal Soal Latihan Ini Saya Pilih Mewakili Soal Uji Kompetensi Ini Jadi Hanya 6 Soal Yang Akan Kita Bahas Bola A Bermasa 0,4 Kilogram Bergerak Dengan Laju 6 Meter Per Sekon Menumbuk Bola B Bermasa 0,6 Kilogram Yang Sedang Bergerak Dengan Laju 8 Meter Per Sekon Mendekati Bola Bola Jadi Kedua Bola Saling Mendekati Kedua Bola Tersebut Bertumbukan Tidak Lenting Tentukan Laju Kedua Bola Setelah Tumbukan Oke Lalu Yang Kedua Bola Kasti Yang Masanya 0,1 Kilogram Dilempar Horizontal Ke Kanan Dengan Kecepatan 40 Meter Per Sekon Lalu Dipukul Dengan Tongkat Sehingga Bergerak Dengan Kecepatan 80 Meter Per Sekon Ke Kontak Bola Dengan Tongkat Pemukul Terjadi Selama 0,1 Sekon Tentukan Besar Impuls Yang Diberikan Pemukul Bola Lalu Yang Ketiga Soalnya Bola A Bermasa 1 Kilogram Bergerak Dengan Kecepatan 10 Meter Per Sekon Pada Sumbu X Positif Menumbuk Bola B Bermasa 0,5 Kilogram Yang Diam Jika Tumbukan Yang Terjadi Adalah Tumbukan Lenting Sempurna Tentukan Kecepatan Bola A Dan B Setelah Tumbukan Lalu Yang Ketiga Yang Berikut Yang Keempat Perhatikan Gambar Di Samping Jika Masa Peluru 10 Gram Masa Balok 1 Kilogram Dan Setelah Bertumbukan Peluru Tertanam Dalam Balok Dan Naik Setinggi 80 Sentimeter Tentukan Kecepatan Awal Peluru Tersebut Disini G 10 Per Meter Sekon Kuadrat Ini Adalah Gambar Ayunan Balistik Yang Berikut Perhatikan Gambar Di Samping Gambar Di Atas Menggambarkan Grafik Gaya Terhadap Waktu Yang Bekerja Pada Sebuah Benda Bermasa 1 Kilogram Yang Bulan Mula Diam Tentukan Tentukan Besar Total Impuls Yang Dihasilkan Gaya Tersebut Ini Grafik Gaya Dan Waktu BCD Ada Lintasan Garis Gayanya Maksud saya Lalu Kemudian Yang Terakhir Mono Dan Norman Masing-masing Bermasa 30 Kilogram Dan 60 Kilogram Berada Di Atas Perahu Yang Bermasa 160 Kilogram Yang Bergerak Dengan Kecepatan 9 Meter Per Sekon Di Perairan Danau Yang Tenang Tiba-tiba Gerak Perahu Melambat Dengan Perlambatan 0,05 Meter Per Sekon Kuadrat Karena Baling-baling Perahu Terjerak Sampah Satu Menit Kemudian Norman Melompat Terjun Ke Danau Dengan Kecepatan 4 Meter Per Sekon Berlawanan Arah Dengan Gerak Perahu Untuk Melepas Sampah Berapakah Kecepatan Perahu Setelah Norman Melompat Kedalam Air Oke Baik Kita akan Bahas Satu Per Satu Yang pertama Kita akan Bahas Tentang Bola A Dan Bola B Tadi Jadi Sini Diketahui Dari soal Masa Bola 0,4 Kilogram Kemudian Lajunya 6 Meter Per Sekon Dan Bola B Bermasa 0,6 Kilogram Kemudian Lajunya Minus 8 Meter Per Sekon Kenapa Kita Buat Minus Karena Bola A Sudah Kita Buat Tanda Positif Dan Kedua Bola Ini Saling Mendekati Berarti Berlawan Arah Keduanya Maka Harus Ada Yang Positif Lalu Jenis Tumbukannya Disini Tidak Lenting Pertanyaannya Tentukan P Aksen Oke Kita Jawab Tumbukan Tidak Lenting Maka Sifatnya Adalah Setelah Bertumbukan Kedua Benda Berarti Bola A Dan Bola B Akan Menyatu Dengan Kecepatan Sama Dalam Persoalan Ini Kita Hanya Perlu Menggunakan Hukum Kegekalan Momentum Jadi Kita Coba Itung Momentum Bola Sebelum Bertumbukan Ditambah Momentum Bola B Setelah Bertumbukan Setelah Bertumbukan Oke Maka Kita Dapatkan Momentum Bola M A P A Momentum Bola B M B Dikali B B Sama Dengan M Ini Kita Gabungkan Keduanya Masanya A Tambah B Dikali P Aksen P Aksen Ini Adalah Kecepatan Kedua Bola Setelah Menyatu Oke Kita Masukkan Nilainya Masing-masing 0,4 Dikali 6 Tambah 0,6 Kali Minus 8 Minus 8 Sama Dengan M A Tambah B 0,4 Tambah 0,6 Kali P Aksen Dengan 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 2,4 Ini 0,4 Kali 6 Tambah Minus 4,8 Berarti Kurang Jadinya Sama Dengan P Aksen Maka Kita Dapatkan P Aksen Sama Dengan 2,4 Meter Per Sekund Arti Minus Disini Adalah Kedua Benda Setelah Menyatu Bergerak Mengikuti Gerak B Mengikuti Gerak B Oke Yang Kedua Bola Kasti Yang Masanya 0,1 Kilogram Dilempar Horizontal Ke kanan Dengan Kecepatan 40 Meter Per Sekund Lalu Dipukul Dengan Tongkat Sehingga Bergerak Dengan Kecepatan 80 Meter Per Sekund Ke Kiri Jadi Berlawanan Arah Jadinya Jika Kontak Bola Dengan Tongkat Pemukul Terjadi Selama 0,1 Sekund Tentukan Besarnya Impuls Yang Diberikan Pemukul Pada Bola Baik Kita Bahas Dari Soal Kita Ketahui Masa Bola 0,1 Kilogram Kemudian Kecepatannya 40 Meter Per Sekund Ini Harus Kita Pilih Yang Mana Ada Ke Kanan Ada Ke Kiri Pastinya Ada Yang Positif Ada Yang Negatif Kita Pilih Yang Kanannya Positif Lalu Kemudian Dari Pukulan Tongkat Berarti Berlawan Arah Kita Nyatakan Dia Sebagai Negatif Lalu Delta T Adalah 0,1 Atau Kontak Dengan Pemukulnya Ditanya Berapa Impuls Kita Jawab Dari Persamaan Awal Impuls Sama Dengan F D Delta T Kalau Kita Perhatikan Di Soal Ini Tidak Ada Disebutkan Berapa Gaya Yang Diberikan Tongkat Pemukul Maka Kita Cari Dengan Hubungan Yang Lain Yaitu I Sama Dengan Delta P Perubahan Momentum Perubahan Momentum Memungkinkan Kita Pergunakan Karena Kecepatannya Berubah Baik Kita Masukkan Nilainya I Sama Dengan M PB Aksen Dikurang PB Setelah Tumbukan Dengan Pemukul Dikurang Sebelum Kita Substitusi Nilainya Tadi Masanya 0,1 PB Aksennya Itu Kita Nyatakan Tadi Minus 80 Dikurang Dikurang Ini Memang Bentuk Persamaan Kemudian PB 40 Maka Kita Dapatkan I Sama Dengan 0,1 Dikali Minus 120 Dapat Kita Minus 12 Newton Sekon Itulah Impuls Yang Diberikan Pemukul Jadi Artinya Impuls Muncul Dari Tongkat Ke Bola Yang Diberikan Pemukul Pada Bola Oke Soal yang berikut Ini Bola A Bermasa 1 kg Bergerak Dengan Kecepatan 10 m Per sekun Pada Sumbu X Positif Menumbuk Menumbuk Bola B Bermasa 0,5 kg Yang Diam Jika Tumbukan Yang Terjadi Adalah Tumbukan Lenting Sempurna Tentukan Kecepatan Bola A Dan B Setelah Bertumbukan Oke Kita Coba Bahas ya Dari Soal Diketahui Masa A 1 kg Lalu Kemudian Masa B 0,5 kg Kecepatan Bola A 10 m Per sekun Kemudian B Posisi Diam Berarti 0 Kecepatannya Lalu Jenis Tumbukannya Adalah Lenting Sempurna Oke Ditanya Berapakah P aksen Dan PB aksen Kecepatan Setelah Bertumbukan Oke Karena Jenisnya Lenting Sempurna Maka Ada 3 Sifat Yang Akan Kita Pergunakan Yang Pertama Hukum Kekalan Momentum Yang Kedua Hukum Kekalan Energi Kinetik Yang Ketiga Bisa Kita Pakai Sifat Dari Koepisi Restitusinya Baik Kita Pergunakan Yang Pertama Ini Hukum Kekalan Momentum Momentum Bola A Tambah Momentum Bola B Sebelum Bertumbukan Sama Nilainya Dengan Momentum Bola A Setelah Bertumbukan Dengan Momentum Bola B Setelah Bertumbukan Oke Kita Coba Uraikan Ma Itu Kali PA Tambah MB Kali PB Sama Dengan MA Kali PA Aksen Tambah MB Kali PB Aksen Ya inilah ciri Dari Dari Tumbukan Lenting Sempurna Bahwa Setelah Bertumbukan Masing-masing A Dan B Punya Kecepatan Tersendiri Kita Substitusi Nilainya MA 1 Kali PA Tadi 10 Tambah MB 0,5 PB 0 Oke Berarti Ini Tidak Ada Nilainya Sama Dengan 1 Dikali PA Aksen Tambah 0,5 PB Aksen Ini Coba Kita Buat Jadi Bentuk Persamaan Jadinya Maka Dapat 10 Sama Dengan 1 PA Aksen Tambah 0,5 PB Aksen Atau Kita Uraikan Nanti Biar Bisa Kita Gabung Persamaan Kedua Dengan Penerapan Cipat Yang Lain PB Aksen Ini Kali Kita Kali 2 Semua Ruas Kiri Ruas Kanan Berarti Sama Dengan 20 Ini Dikurang 2 PA Aksen Ini Kita Nyatakan Sebagai Persamaan 1 Lalu Kita Gunakan Koeficia Restitusi Bisa Juga Nanti Digunakan Ini Tentang Hukum Kalah Energi Kinetik Tapi Pada Kesempatan Ini Saya Menerapkan Dari Koeficia Restitusinya Oke Koeficia Restitusinya Adalah Min PA Aksen Kurang PB Aksen Per PA Kurang PB Itu Koeficia Restitusinya Yang Nilainya 1 Karena Jenisnya Lenting Sempurna Oke Ini Juga Bisa Kita Uraikan Biar Lebih Sederhana PA Ini Kalikan Kemari Kurang PB Sama Dengan Kita Kalikan Negatifnya PB Aksen Kurang PA Kita Substitusi Nilainya Maka PA Tadi 10 Kurang 0 Sama Dengan PB Aksen Kurang PA Aksen Atau Ini Juga Kita Bisa Uraikan Biar Nanti Kita Gabung Ke Persamaan 1 Kita Uraikan Ke PB Aksen Maka PB Aksen Sama Dengan 10 Tambah PA Ini Persamaan 2 Oke Kita Dapatkan Dua Persamaan Persamaan 1 Dan Persamaan 2 Ini Nilainya Sama Maka Kita Gabungkan 20 Dikurang 2 PA Sama Dengan 10 Tambah PA Maka Kita Dapatkan Nilai PA 10 Per 3 Meter Per Sekon Kemudian Kita Substitusi Nilainya Untuk Menentukan PB Aksen Ke Persamaan 2 Saya Milih Ke Persamaan 2 Atau Boleh Ke Persamaan 1 PB Aksen Tadi 10 Tambah P Aksen Berarti 10 Tambah 10 Per 3 Dapatlah 13,3 Meter Per Sekon Baik Itulah Jawaban Dari Soal Kita Nomor Tiga Ini Perhatikan Gambar Di Samping Jika Masa Peluru 10 Gram Masa Balok 1 Kilogram Dan Setelah Bertumbukan Peluru Tertanam Dalam Balok Dan Naik Setinggi 80 Sentimeter Tentukan Kecepatan Peluru Tersebut Oke Disini 10 Meter Per Sekon Ya Seperti Yang Kita Uraikan Di Awal Tadi Setelah Peluru Menumbuk Dan Bersarang Di Balok Maka Peluru Bersama Balok Punya Energi Kinetik Karena Keduanya Akan Bergerak Kemudian Energi Kinetik Berubah Menjadi Energi Potensial Pada Titik Ini Sehingga Naik Setinggi H Oke Kita Akan Coba Bahasa Masa Tengah Dari Soal Ini Dan Masa Balok 1 Kilogram Dari Soal Ini Tingginya Balok Bersama Peluru 80 cm Atau 0,8 Meter Dan G Percepatan Gravitasinya 10 Meter Per Sekon Kuadra Ditanya Berapa Kecepatan Peluru Sebelum Menumbuk Atau Digambar Ini P1 Oke Kita Jawab Untuk Menyelesaikan Kasus Ini Kalau Ada Sekalian Ingat Di Awal Kita Bahas Yang Pertama Adalah Dari Perubahan Energi Kinetik Peluru Bersama Balok Menjadi Potensial Lalu Kemudian Kita Terapkan Yang kedua Hukum Kekalan Momentum Dari Situ Nanti Kita Dapatkan Kita Coba Pergunakan Satu Per Satu Yang Pertama Kita Gunakan Perubahan Energi Kinetik Peluru Bersama Balok Menjadi Energi Potensial Maka Energi Kinetiknya Setengah M Peluru Tambah M Balok Kali P Aksen Kwadrat P Aksen Inilah Kecepatan Peluru Bersama Balok Setelah Bertumbukan Sama Nilainya Menjadi M Peluru Tambah M Balok Dikali G H Dari Sini Kita Akan Hitung P Aksen Kwadrat Kita Dapatkan M Peluru Tambah M Balok Yang Ini Per M Peluru Tambah M Balok Yang Ini Satu Dibagi Setengah Jadi Dua G H Ini Persamaannya Atas Bawah Sama Berarti P Aksen Adalah Akar 2 G H Kita Substitusi Nilainya Akar Dari 2 Kali 10 Kali 0,8 Kita Dapatkan 4 Meter Per Sekon Selanjutnya Kita Pergunakan Hukum Kekalan Momentum Hukum Kekalan Momentum Menudahkan Bahwa Momentum Awal Kedua Benda Adalah Sama Momentum Awal Peluru Sama Balok Sama Dengan Momentum Akhir Setelah Bertumbukan Oke Maka Momentum Nya Adalah Peluru Masa Peluru Kali Kecepatan Peluru Ini Yang Menjadi Pertanyaan Ini Tambah Masa Balok M Kali Kecepatan Awalnya Adalah 0 Sama Dengan Ini Bergabung Menyatu Masa Peluru Tambah Masa Balok Dikali P Aksen P Aksen Tadi Kita Dapatkan Di Awal Kita Substitusi 0,01 P Peluru Tambah 1 Kali 0 Sama Dengan 0,01 Tambah 1 Kali 4 Dari Sini Kita Dapatkan P Peluru Sama Dengan 0,01 Tambah 1 Berarti 1,01 Kali 4 4,04 Dibagi 0,01 Dapatlah Kecepatan Pelurunya 404 Meter Per Sekon Ya Yang Tentukan Besar Total Impuls Yang Dihasilkan Gaya Tersebut Oke Ini Grafiknya Baik Kita Coba Lihat Nah Diketahui Otomatis Gambar Ini Yang Diberikan Informasinya Kepada Kita Lalu Kemudian Ditanya Berapa I Total Yang Bekerja Disini Kita Coba Lihat I Sama F Dikali Delta T F Dikali Delta T Adalah Perkalian F Dikali Delta T F Tidak Ada Disini Ada Beberapa Disual Tidak Ada Disini Ada Beberapa Waktu Selang Waktu Kalau Begini Gimana Biasanya Kalau Ada Besaran I Sama F Dikali Delta T Seperti Ini Atau Usaha Misalnya W Sama F Dikali S Atau Jarak Misalnya S Sama Dengan P Kali T Maka Kalau Dinyatakan Di Dalam Grafik Maka Besaran Yang Ditanya Asal Ada Bentuk Perkalian Seperti Ini Luas Grafik Oleh Karena Itu Ini Mengikuti Bentuk Luas Luas A Sama Dengan Panjang Kali Lebar Kita Hitung Luas Grafik Grafik Berbentuk Trapezium Maka Kita Hitung Luas Grafik Luas Trapezium Berarti Sisi Panjang A Ked Tambah Sisi Pendek B C Dibagi 2 Dikali Tingginya Tingginya Ini 2 Maka Setengah Sisi AD Tambah Sisi BC Per Kali 2 Setengah Sisi AD Tambah Sisi BC Kali 2 Karena Tingginya 2 Newton Kita Dapatkan Setengah 6 Tambah 2 Dikali 2 Dapat 8 Newton Per Sekun Soal Yang Terakhir Mono Dan Norman Masing-masing Bermasa 30 Kilogram Dan 60 Kilogram Berada Di atas Perahu Yang Bermasa 160 Kilogram Yang Bergerak Dengan Kecepatan 9 Meter Per Sekun Di Perairan Danau Yang Tenang Tiba-tiba Gerak Perahu Melambat Dengan Perlambatan 0,05 Meter Per Sekun Kwadran Karena Baling-baling Perahu Terjerat Sampah 1 Menit Kemudian Norman Melompat Terjun Ke Danau Dengan Kecepatan 4 Meter Per Sekun Berlawanan Arah Dengan Gerak Perahu Untuk Melepas Sampah Jadi Norman Lompatnya Ke Belakang Berapakah Kecepatan Perahu Setelah Norman Melompat Ke Dalam Air Oke Dari Sini Kita Coba Ambil Diketahui Masa Mono 30 Kilogram Masa Norman 60 Kilogram Masa Perahu 160 Kilogram Dan Kecepatan Awal Perahu Yang mana Norman Sama Mono Ada Di Dalamnya 9 Meter Per Sekun Lalu Perlambatannya Setelah Itu 0,05 Meter Per Sekun Dan Terjadi Selama 1 Menit Atau 60 Sekun Oke Saat itu Terjadi Saat Norman Melompat Setelah 1 Menit Dengan Kecepatan Minus 4 Meter Per Sekun Maka Disitulah Terjadi Tumbukan Ditanya Berapa Berapa Kecepatan Perahu Setelah Norman Melompat Setelah Norman Melompat Berarti Di dalam Perahu Tinggal Mono Oke Baik Kita Akan Coba Lihat Dulu Berapakah Kecepatan Perahu Saat Norman Melompat Karena Saat Norman Melompat Awalnya Kecepatan Perahu 9 Lalu Mengalami Perlambatan Saat Norman Melompat Tidak 9 Meter Per Sekun Lagi Kita Coba Hubungkan GLBB Kecepatan Perahu Adalah Kecepatan Perahu Awal Dikurang A di Kali T Ini adalah Perlambatan Dikali T Kita Masukkan Nilainya Maka 9 Dikurang 0,05 Kali 60 Hasilnya Adalah 6 Meter Per Sekun Jadi Pada Saat Norman Melompat Di Posisi Itu Perahunya Memiliki Kecepatan 6 Meter Per Sekun Sudah Berkurang Oke Kemudian Saat Norman Melompat Maka Terjadi Tumbukan Tumbukan Sehingga Resultan Momentum Awal Saat Norman Masih Dalam Perahu Sama Dengan Resultan Atau Jumlah Momentum Dari Momentum Norman Tambah Momentum Perahunya Sini Momentum Perahunya Mono Masih Di Dalam Oke Maka Kita Pergunakan Momentum Perahu Awas Sebelum Norman Melompat Adalah Masa Norman Masa Mono Masa Perahu Kali Kecepatan Perahu Yang ini Tadi Akan Sama Nilainya Dengan Masa Norman Kali P Norman Tambah Masa Mono Di Dalam Perahu Tambah Masa Perahu Kali P Perahu Aksen Ini Yang Ditanya Setelah Norman Keluar Dari Perahu Kita Masukkan Nilainya 30 Tambah 60 Norman Tambah 160 Perahu Kali P Perahu 6 Sama Dengan Masa Norman 60 Dikali Minus 4 Tambah 30 Masa Mono Tambah 160 Kali P Aksen Dari Sini Kita Dapatkan 250 Totalnya Kali 6 Sama Dengan Minus 240 Tambah 190 PP Aksen 1500 Tambah 240 Sama 190 PP Aksen Maka Dapatlah Kita PP Aksen Yang Adalah 9,16 Meter Per Sekun Jadi Inilah Kecepatan Perahunya Setelah Norman Melompat Jadi saat Norman Melompat Sebenarnya Dorongan Kaki Norman Itu Membuat Perahunya Akan Bergerak Lebih Cepat Sedikit Ya Karena Kakinya Mendorong Norman Melompat Ke arah Belakang Perahu Maka Kaki Norman Itu Akan Mendorong Perahunya Disini Ternyata Kita Dapatkan Nilainya 9,16 Meter Per sekol Baik Adik Sekalian Itulah Mungkin Beberapa Soal-soal Latihan Mewakili Materi Kita Ini Ya Mudah Mudahan Bisa Membantu Untuk Memahami Konsep Ini Untuk Soal Latihan Yang Lain Ada Sekalian Bisa Lihat Di Channel Ini Ada Soal-soal Latihan Yang Bisa Kamu Gunakan Untuk Menguji Konsep Kamu Di Soal Latihan Momentum Dan Impulse Latihan LimLizen Latihan Latihan R Bisa Mast Hu